Intro Sirkuit Mandalika akan dilakukan renovasi mulai sebelum tikungan 17 hingga tikungan 5 yang menjadi keluhan para pembalap setelah melakukan tes perang musim selama 3 hari di sana Sebagian peralatan berat telah tiba di Sirkuit Mandalika Lombok pada Sabtu 19 Februari Selanjutnya pihak PT Pembangunan Perumahan atau PP akan mulai mengelupas permukaan lintasan dan secara bersamaan juga akan melakukan set up asfal mixing plan atau IMP sambil menunggu kedatangan sisa peralatan Direktur utama MGPA Priandisatria menegaskan seluruh pihak bekerja dengan cepat untuk memastikan track siap ketika gelaran MotoGP Indonesia berlangsung pada 18-20 Maret mendatang Kami bergerak cepat agar perbaikan permukaan lintasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Alhamdulillah, sebagian besar peralatan berat telah tiba dan proses pekerjaan perbaikan bisa segera dimulai Katanya Berbagai alat berat yang dibutuhkan untuk perbaikan Sirkuit Mandalika dijadwalkan tiba di Pelabuhan Lembar Lombok Sabtu 19 Februari 2022 Ini sesuai dengan target PT Pembangunan Perumahan atau Persero yang ingin memulai proyek perbaikan track pada 20 Februari Untuk mempersingkat pekerjaan, seluruh alat berat yang dibutuhkan didatangkan dari beberapa daerah di Pulau Jawa Jumat kemarin, perangkat yang terdiri dari grup hampar pengaspalan dan alat pemadatan asfal Serta alat pendukung pengaspalan tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi Menurut rilis yang dikirimkan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku promotor MotoGP Indonesia Saat berita ini dibuat pada pukul 23.50, kapal yang mengangkut berbagai macam alat berat tersebut sudah mendekati Pelabuhan Lembar Lombok Sebagai informasi, asfal di tikungan 17 hingga tikungan 5 merupakan salah satu kekurangan yang ditemukan Federasi Motor Internasional atau FIM dan Dorna Sports Mereka menuntut ada perbaikan sebelum dinyatakan lolos homologasi untuk mendapat lisensi grade A sebagai syarat utama menggelar MotoGP PT PP selaku kontraktor pun berinisiatif melakukan pengelupasan sepanjang jalur yang ditentukan lalu melakukan pengaspalan ulang Target proyek ini rampung secepatnya sehingga bisa diserah terimakan kepada MGPA pada 10 Maret 2022 atau sepekan sebelum ajang bergengsi MotoGP diselenggarakan Dorna mengharapkan hasil pekerjaan yang baik sehingga para pembalap dapat menyuguhkan aksi balapnya di trek lurus maupun saling susul di tikungan demi mendapatkan posisi maksimal Atraksi tersebut tentunya membuat penonton terhibur Sebelumnya, dirut PT PP Novel Arsyad meyakinkan bahwa pihaknya berkomitmen menjadikan permukaan asfal sirkuit Mandalika memenuhi standar keselamatan dan keamanan balapan serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu Assalamualaikum Moi Assalamualaikum ��p You You u